Saya juga pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tawaran untuk bergabung di pemerintahan itu memang sudah berkali-kali didiskusikan dan saya teguh untuk berada di luar pemerintahan. Saya mengalami satu pengalaman spiritual yang luar biasa. Jadi setelah salat istiqoroh yang ke-6 kali, saya mendapat petunjuk yang sama. Berusahaan ini sebetulnya dipanggil atau masuk kabinet mewakili pribadinya, bukan mewakili Partai Gerindra karena sudah tidak duduk di kepengurusan Gerindra. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Salahuddin. Jangan panggil Bapak dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Alexander Sudrajat. Iya. Terima kasih banyak. Udah ngundang di blakblakandetik.com. Nih, Bapak Menteri, kenapa saya panggil Pak Menteri? Biasanya jarang banget pakai jas. Sekarang, waduh, benar-benar deh. Perubahan drastis berwibawa yang udah pakai jas. Sama ada apa yang di sini nih? Pin benar-benar enak ya? Kebesarannya itu ya? Ini pin... Ini sebetulnya sih kalau dibanding waktu ngantor di balai kota, ini dari segi ukurannya ada penurunan. Karena waktu di balai kota pakai jengkol. Oh iya, yang bulat itu ya. Pakai jengkol gede di kantong. Kalau ini sekarang, ini pin penanda. Ini kalau yang latar belakang, lima tujuan wisata utama yang menjadi tugas foko dari Bapak Presiden ya? Betul, Mas Alex. Jadi, ada Lai Toba, ada Danau Toba, ada Candi Borobudur, Likupang di Sulawesi Utara, Labuan Bajo di NTT, Nusa Tenggara Timur, dan tentunya Mandalika di Nusa Barat. Tugas alahan Pak Jokowi sangat clear bahwa bagaimana kita fokus di lima destinasi super prioritas satu tahun ke depan untuk berbenah secara totalitas 360 derajat, mulai dari produknya secara komprehensif, jadi produk destinasinya itu sendiri, sampai kepada infrastrukturnya, perhubungannya, jalan-jalannya, dan juga dari segi pernak-pernik berkaitan dengan destinasi tersebut, ekonomi kreatifnya, kulinernya seperti apa, bajunya, fashionnya, sampai warna, bajunya, kancingnya, dan lain sebagainya, handicraftnya, ini dibenahi di satu tahun ke depan ini, karena kita juga tentunya prihatin yang masih berjuang mengatasi COVID-19 ini, kebetulan saya juga adalah penyintas COVID-19 ini, badai yang sangat dahsyat yang kita hadapi, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa satu tahun ke depan bahwa Presiden titip benahi produknya, jadi produk destinasinya itu dibenahi, tapi produk dan servisnya, layanannya juga, sehingga kita akan siap, dan begitu, misalnya dari tahun-tahun ke depan, ada peningkatan secara signifikan dari pariwisata, mancanegara, dan domestik, ini, lima destinasi super prioritas ini, sudah siap, dan sudah memiliki standar dan kualitas yang kelas dunia, world class. Itu akan seperti apa, dalam bayangan Brow Menteri, masing-masing keunggulan dari lima prioritas destinasi wisata tersebut. Ya, tentunya kalau kita lihat, karena bicaranya world class, ya kelas dunia, jadi kita lima destinasi super prioritas ini harus bisa disandingkan dengan destinasi-destinasi terbaik di dunia, bukan hanya dari segi infrastruktur, keindahan alamnya, tapi juga dari segi sustainability-nya, keberlanjutannya, dari sisi talenta, SDM, bayangan saya ini, kita siap, gitu loh, datang ke tempat yang kita kemas dengan baik, tari-tariannya juga merupakan tarian terbaik, dan menang sekelas idolnya, tari-tarian kelas dunia, lagu-lagunya juga memiliki satu kualitas yang memasuki ranking-ranking lagu-lagu terbaik di dunia, jadi seperti itu. Saya membayangkannya orang datang itu mendapatkan pengalaman, karena saya membayangkan pasca pandemi ini, pariwisata akan berubah secara fundamental, akan lebih berkelanjutan, sustainable, akan lebih berbasis alam, akan memiliki kedekatan secara personal, bisa dibilang customize atau sesuai dengan keinginan kita, dan on demand, berbasis teknologi dan digital, agak lebih kecil dari segi size dan jumlah, dari kuantitas, tapi meningkat dari segi kualitas, dan dari segi dampak ekonomi pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat, dan terintegrasi secara mungkin dalam setiap tarikan arsiran daripada pariwisata ini dengan ekonomi kreatif. Ini tapi ada yang berpikir gini, Bro Menteri, dengan menuju ke kelas dunia, ada yang khawatir, oh, kalau begitu, wisatawan lokal akan sulit menjangkau nih, akan serba mahal gitu, nanti di lokasi-lokasi wisatai, ada kekhawatiran semacam itu. Ini seperti apa, menjelaskannya, menjernihkannya nih, Bro Menteri? Karena kita sikapnya inklusif, bahwa semua juga, jadi ini bukan untuk kalangan tertentu saja, jadi desinasi-desinasi super prioritas ini harus memiliki satu aspek yang sangat nanti akan diukur, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat dari segi penciptaan lapangan kerja, penciptaan ekonomi rakyat, dan juga dari segi affordability, atau dari segi biaya yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. dan tentunya karena kita bicara mengenai COVID, standar kesehatannya ini betul-betul yang sangat ketat dan disiplin, sehingga kita bisa meyakinkan wisatawan dalam negeri dan wisatawan luar negeri bahwa ini adalah destinasi yang sudah siap untuk melayani mereka. Jadi, jangan khawatir bagi wisatawan Nusantara, toh, dua tahun ke depan saya akan melihat secara pariwisata dan ekonomi kreatif ke depan ini akan secara otomatis terdominasi oleh wisatawan Nusantara, wisatawan domestik. Karena mereka dengan sistem yang sekarang ada, mereka yang paling berpeluang dan paling siap untuk beradaptasi dengan keadaan terkini. Bro Menteri, dalam tiga hari menjadi Menteri ini sudah berbicara, berkomunikasi dengan kalangan industri pariwisata mana aja nih. Karena kan Bapak Presiden menarikkan satu tahun gitu. Padahal kita tahu ini kondisinya masih COVID gitu kan. Beberapa bulan ke depan pun akan seperti itu. Jadi, saya membayangkan oke ini kayaknya ada tugas kok kayak Bandung-Bondowoso gitu Mas Bro Menteri ini atau Sang Kuryang gitu bisa selesai, yakin gitu dalam setahun. Ini yang disebut sebagai kalau di dunia usaha ya namanya stretch target ya. Jadi, ada target yang secara anual, secara per tahun ada target 30 hari, ada target 100 hari. Di arahan yang kedua, Pak Presiden bilang bahwa dalam satu tahun ke depan ini juga ada satu fokus pada penyiapan calendar of events. Jadi, tentang events-events yang beliau terjemahkan. Waktu di Solo, beliau satu tahun itu ada 62 events. Berarti tiap minggu selalu ada event satu atau dua. Nah, di lima destinasi super prioritas ini akan disiapkan, akan kita berbenah bahwa tiap minggu juga harus ada event yang skalanya mungkin kecil. Tiap bulan skala menengah dan satu tahun ada event yang intinya wow, oh my God. Jadi, ini benar-benar yang fenomenal event yang per tahun. Jadi, kalau kita lihat Bandung Bondowosonya itu bukan hanya dari segi penyiapan fisik yang sebetulnya juga sudah dalam, ya kita dikaruniai ya, Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih keindahan alam buat Indonesia. Nah, kita tinggal tentunya menjaga, melestarikan, dan memastikan pariwisata ke depan dilengkapi dengan infrastruktur yang ramah lingkungan, dan juga tentunya mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan. Dan, kalau saya menyebutnya ini adalah penyiapan 360 derajat. Jadi, kita bicara mengenai 360 penyiapan, 360 readiness. Satu tahun ke depan kita siapkan, sehingga tidak ada alasan lain. Begitu, insya Allah, vaksin dengan efficacy rate yang tinggi, kedisiplinan yang membaik, angka COVID-19 bisa terkendalikan, kurvanya melandai, dan kita bisa mengatasi di sisi kesehatan yang kita tidak akan bilang, oh kita perlu waktu lagi nih untuk menyiapkan. Intinya kita setinggal sudah pencet tombol, boom, petawan Nusantara hadir, wisatawan domestik menjadi tulang punggung, dan wisatawan asing dengan rasa aman dan nyaman bisa mulai berbondong-bondong datang ke Indonesia tentunya dengan mengacu kepada satu aspek keselamatan, kesehatan, protokol yang jangan sampai nanti malah mengundang gelombang-gelombang berikutnya daripada COVID-19. Buker Menteri, sudah berkomunikasi dengan kalangan industri wisata? Sudah. Jadi begini, waktu kebetulan mulai, saya juga pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di HIPNI, di KADIN, kebetulan menangani UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif secara simultan. Kemarin ini kita juga mengecek data di OKOC, ternyata 70% lebih dari 400 ribu peserta OKOC ini bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebetulan juga di Pemprov DKI saya banyak bertemu dengan teman-teman KADIN, PARI, teman-teman asosiasi yang lainnya, masyarakat, komunitas. Tadi pagi sempat duduk sama Wakil Ketua UMKADIN bidang ekonomi kreatif Mas Erie Gidayat, sudah telepon orang-orang hebat, sudah WA-an sama Bu Mari Bangestu, sudah ketemu sama Pak Sabtanir Wandar, sudah ngobrol juga sama Pak Arief Yahya pakai WA, nanti akan kita lanjutkan dengan ngobrol yang lebih detail, sudah tektokan sama Mas Triawan Munaf, Mas Tama juga sudah komit untuk bantu ke depan, pokoknya kita gercep lah, kita go all out, nggak ada lagi ego, ego, atau tidak ada lagi, oh ini orangnya siapa, orangnya siapa, ini demi NKRI, bangsa dan negara membutuhkan, karena kalau kita lihat kan 30 juta lebih lapangan pekerjaan yang sekarang terancam. Saya baru ditelepon Pak Suarso Mono Arfa, begitu habis dilantik, San, ini Pak Arso kasih tahu ya, data BAPENAS dan data BPS menunjukkan bahwa kalau menyebutkannya antara 30 sampai 33 juta lapangan kerja yang ada di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini berkurang jam kerjanya secara drastis. Nggak kelihatan mereka di PHK, tapi jam kerja mereka berkurang. Mungkin seminggu biasanya kerja 5-6 hari, sekarang seminggu kerjanya cuma 1-2 hari. 1 minggu aja ya, hari liput? Pendapatan mereka itu turun antara 70 sampai 80 persen. Ini akan berakibat luar biasa terhadap pemasukan mereka dan keuangan serta ekonomi keluarga dan ekonomi rumah tangga mereka. Akhirnya konsumsi turun dan ekonomi semakin terpuruk. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif adalah menyelamatkan para pekerja karyawan dan pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini untuk bisa bertahan. Tapi bukan hanya survive. Saya inginnya mereka strive dan thrive. Yaitu mereka justru mengambil peluang untuk menjadi pemenang pasca pandemi ini. Para pekerja kan juga kan bergantung kepada para pengusahanya. Para pengusaha juga terpukul kan dari sisi modal. Nah, peran pemerintah, peran beromentri, apa yang akan dimainkan? Apa yang mereka tuntut? Ya, pastilah. Semua juga merasakan bagaimana tadinya mantab, makan tabungan, masuk ke sesi berikut, manset, tiga bulan selanjutnya, makan hasil jual aset. Dan akhirnya mereka sekarang mungkin ada di bulan-bulan terakhir dari kemampuan mereka untuk bertahan. Tentunya mereka beradaptasi pakai digital dan lain sebagainya. tapi saya bicara sama Pak Hari Adi Sukamdhani, sudah ngobrol juga nih, Ketua PHRI, Pak Rosan, juga. Jadi selama tiga hari ini, ya all out lah. Saya kebetulan juga memang ingin punya target yang bisa saya deliver sebagai quick win dalam 30 hari dan 100 hari. Makanya saya lagi memetakan sekarang stakeholder semua harus terangkul dan kita ingin dapat dilihat paling tidak ada satu indikasi 30 hari sampai 100 hari. Oleh karena itu akhir tahun ini banyak yang bilang oke lah mulainya Januari. Saya bilang enggak. Kemarin pada Abis Sertijab kita langsung gercep. Saya langsung ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, ini perdagangan sektor Anda di mana sekarang kita lihat pandemi ini menghantam para pengusaha Indonesia. Saya ingin ada satu kebijakan yang berpihak kepada UMKM dan pengusaha nasional, pengusaha lokal berkaitan terutama dengan e-commerce dan digital economy. Oke, confirm son. Oke, setelah itu Bahlil saya panggil. Bro Bahlil, ini junior saya kan dari Papua. Saya bilang Pak Menteri Investasi, Kepala BKPM mohon segera disiapkan apa yang bisa kami akses dari segi insentif di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya juga dapat komitmennya dan all out dia juga memberikan satu kepastian berkolaborasi. Dan terus terang yang paling siap untuk bergerak karena mereka memiliki racanya dan ada kekuatan dari segi likuiditas cash flow adalah BUMN terutama yang di sektor perbankan. Saya ingin Bro Erik, Mas Menteri Erik Tohir ini juga ada satu fasilitasi di mana kita bisa menggunakan keleluasaan yang dimiliki oleh sektor BUMN ini baik dari segi perbankan maupun non-perbankan untuk membantu para pelaku UMKM ini. Harus ada program yang betul-betul bisa tangible, bisa real, yang bisa saya sumbangsihkan kepada para pelaku sektor UMKM sehingga lapangan kerja yang berpotensi untuk kita ciptakan sebagai lokomotif itu sekitar 40 juta atau 35% dari kota lapangan kerja di Indonesia ini bisa terwujudkan. Kalau dari kalangan Mas Kapa ya, kemarin saya sempat baca itu di Rutgeruda pengen banget katanya ketemu Bro Benteri untuk bicara bagaimana bersinergi dalam menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali pariwisata nasional kita. Langsung saya follow up. Saya akan telepon di Rutgeruda karena ini juga penting banget kita bicara pariwisata adalah bicara mengenai penerbangan dan saya akan tadi saya sampaikan bahwa saya akan gerak cepat jadi langsung besok ke Bali dilanjutkan ke Danau Toba setelah itu kita ke Borobudur dari Borobudur rencananya kita loncat ke Labuan Bajo dari Labuan Bajo ke Likupang baru ke Mandalika jadi kita langsung roco ke lima destinasi ini saya ingin melihat apa saja potensi quick wins dan apa saja ganjalan-ganjalan yang atau low hanging fruit ganjalan-ganjalan yang bisa saya selesaikan paling tidak dalam program 30 hari dan 100 hari ke depan Kalau dengan kalangan mas Kapai apa kira-kira yang ingin dibahas? Ini saat yang sulit saya kan jelek-jelek gini saya dulu juga punya mas Kapai Mandala ya? Mandala dulu ada kerjasama juga medetik.com tapi saya mengerti ini saat yang sangat sulit buat sektor penerbangan untuk industri aviasi ini jadi saya ingin melihat bagaimana kita bisa win-win malah kalau boleh win-win-win jadi dalam keadaan sulit ini apa yang kami dari Kementerian bisa bantu apa yang mereka perlukan sehingga mobilisasi daripada wisatawan domestik terutama yang sekarang menjadi andalan kita ini bisa sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dan mampu juga untuk mendorong perekonomian lokal di setiap destinasi oleh karena itu juga butuh karena win-win-win itu adalah win untuk Indonesia win untuk sektor penerbangannya dan win untuk daerahnya sendiri destinasi jadi di Bali saya first stop pit stop saya pertama tentunya pulonun dulu soan kepada Bapak Gubernur di Bali saya akan tentunya sebagai anak baru di pemerintahan ini walaupun sebelumnya juga udah di pemerintahan di pemerintahan daerah saya akan mendengarkan tentunya apa yang diharapkan bentuk kolaborasi apa karena ini adalah salah satu dari tiga pilar yang akan saya dorong ke depan yaitu satu inovasi kedua adalah adaptasi dan ketiga adalah kolaborasi jadi kolaborasinya ini juga multi sektor lintas entitas dan melibatkan semua pihak dan termasuk media nih saya butuh banget karena detik travel ini kebetulan salah satu favorit saya saya ingin bahwa detik travel ini juga bersinergi dengan kita untuk mampu bukan hanya mempromosikan ya tapi kan traveling ke depan ini atau pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah bagaimana menciptakan pengalaman creating experience nah ini yang mudah-mudahan bisa kita menyergikan dan nanti pada saat yang tepat saya juga akan matur ke kantor mas Alex ketemu pak CT dan semua grup saya ingin bukan hanya CT corp tapi juga dunia usaha yang lain sudah terjatuhkan juga dengan sudah terjatuhkan juga dengan Asian Development Bank karena saya akan mengusung konsep public private partnership KPBU kemitraan antara pemerintah dan badan usaha termasuk melibatkan juga sumber-sumber pendanaan dalam dan luar negeri baik perbankan maupun non-perbankan untuk benar-benar secara kalau kita bilang kolosal secara kolosal menyelamatkan sektor pariwisata ini dan juga mampu untuk justru membangkitkan memulihkan ekonomi kita dan membuka lapangan kerja dan menyehatkan kembali ekonomi khususnya kantong masyarakat itu yang ingin saya fokuskan ke depan soal Dubai saya jadi keinget mungkin sebulan atau satu setengah bulan lalu saya wawancara dengan dobes kita di Uni Emirat Arab beliau cerita baru aja bertemu dengan Menteri Pariwisata Uni Emirat Arab dan beliau bilang bisa gak Indonesia siapkan satu kota wisata religi mereka pengennya Aceh atau Rio jangan Bali melulu katanya kejauhan buat kita nih katanya dia bilang saya mau bicara tuh sama Pak Wisnu Tama dia bilang tapi gak tau udah terwujud atau belum ini mungkin Bro Menteri Sandiaga bisa memfollow up ini potensi keren banget itu kan dan Pak Dubes itu kawan saya baik jadi saya langsung nanti kita belum bicara dubes kita yang di luar negeri yang akan menjadi ujung tombak tapi bukan hanya dubes mahasiswa Indonesia diaspora Indonesia saya udah ngomong sama Pak Dino Pak Tijalal juga semua pokoknya kita harus all out ini penyiapan kan salah satu dari bagian daripada penyiapan kita secara segmented targeted sehingga nanti begitu mudah-mudahan insyaallah COVID-19 ini meredah kita bisa mengatasinya ini akan menjadi tulang punggung kita ke depan sebagai agen-agen sebagai duta-duta besar duta-duta sedang dan duta-duta kecil kita yang akan menarik jumlah wisatawan mancanegara international international tourist ke Indonesia Pak Menteri saya pengen setback beberapa hari Aceh itu bagus tuh kalau kita lihat karena kalau lihat dari Dubai ke Aceh kira-kira mungkin 5-6 jam ya mungkin flightnya ya kalau kita lihat terus kita melihat ada beberapa destinasi yang bisa kita kemas sebagai destinasi unggulan ada makanan yang enak banget di Aceh ada ayam tangkap mie Aceh dan lain sebagainya ada fashion modest fashion yang bagus ini merupakan satu potensi juga untuk jadi quick wins ke depan ini kayaknya oke banget ini baru menteri baru berapa hari jadi menteri pariwisata udah lumayan fasih gak salah Panjokowi nunjuk meskipun ada yang bilang sebetulnya bro menteri ini cocoknya di menteri kooperasi gitu kan karena dalam beberapa bulan terakhir kan aktif betul di podcastnya bikin gerakan soal UMKM UMKM tapi memang merasa cocok juga di kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif ya kebetulan yang akan menilai tentunya masyarakat saya punya sekarang saya punya bos Pak Presiden Bapak Wapres saya punya Menko yang menangani ini yang lagi Natalan sekarang Pak Luhut dan saya melihat bahwa ini panggilan satu duty atau satu nation call bahwa saya harus berjuang membantu sektor yang sangat strategis dan crucial memang di Kadin saya membidangi UMKM kooperasi dan ekonomi kreatif kalau itu hampir 97% dari lapangan kerja di sektor itu tapi ternyata dari kegiatan saya sebelumnya baik podcast rating konten di youtube kita baru saja melakukan review ternyata 70% daripada konten yang kita kreasikan itu berasal dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif ini luas sekali ada subsektor-subsektor seperti kuliner busana fashion kriya handicraft juga kita lihat gaming saya kebetulan juga aktif di esports saya lihat animasi film musik dan lain sebagainya ini jadi menurut saya satu tantangan yang super berat apalagi kita lihat di tengah-tengah pandemi saya punya alhamdulillah semua senior-senior mendukung termasuk mas Tama dia bilang saya siap menjadi mentor Mas Andi pasti saya harus dapat masukkan banyak banget jadi ya mudah-mudahan cocok atau enggak silakan dinilai oleh masyarakat dan Bapak Presiden saya pokoknya akan gerak cepat lari secara maraton tapi lari maratonnya ini sprint karena gak bisa pelan-pelan harus sprint karena punya target yang yang sangat-sangat berat yang diberikan oleh Bapak Presiden ini kayaknya hobi Bapak Menteri bisa nyambung ya hobi lari itu kan dengan menjadi spesial event itu ya kan kita dulu pernah punya Bali 10K Baru Bidur 10K Bali 10K dari zaman Pak Bob Hasan dulu tahun 80-an itu itu bisa masuk kali ke program di sana bisa banget dan sports tourism ini sekarang salah satu yang bisa kita sampaikan sebagai the bright spot karena di tengah pandemi ini justru meningkat luar biasa dan bisa dikemas dengan sistem hybrid yaitu setengah virtual setengah fisikal dan dimanapun kita berada jadi bukan hanya lari sepeda triathlon renang hiking kita bicara mengenai olahraga-olahraga yang berkaitan dengan endurance sports ini bisa kita ultramarathon kita bisa kemas dengan sports tourism ini dan ternyata kalau kita lihat pariwisata itu kan luas sekali ada wisata belanja ada wisata yang berkaitan dengan edukasi jadi menurut saya wisata medis Pak Presiden menitipkan pesan nanti ada destinasi-destinasi khusus dimana masyarakat kita yang mungkin dari golongan yang mampu yang menengah ke atas misalnya ingin mendapatkan vaksin yang efficacy rate-nya tinggi bisa ke sesuatu destinasi yang ditentukan untuk mendapatkan layanan medis yaitu namanya medical tourism Singapura sudah membuka juga vaksin tourism nah ini yang menurut saya kita harus lebih inovatif dan pilar pertama daripada strategi besar kita kan adalah inovasi adaptasi dan kolaborasi nah inovasi inilah yang harus kita lakukan dalam kesiapan produk-produk pada setiap destinasi produk-produk dan layanan bro 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 menteri sandiaga terima kasih banyak sudah berkenan bro bincang-bincang thank you thank you banget pohon dukungannya teman-teman detik semua pimpinan kita gak bisa kita harus bener-bener kolaborasi adaptasi dan inovasi dan kolaborasi yang paling terpenting ini dengan teman-teman media terutama new media social media jadi kita juga akan rangkul teman-teman influencer para youtuber semua yang program-program yang bagus-bagus yang dijalankan oleh mas sama kita akan teruskan kita akan tambahkan yang kurang kita sisipkan segera karena we don't have time we only have about a year untuk penyiapan ini dan kita mudah-mudahan bisa hadirkan satu sumbangsih terbaik untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terima kasih terima kasih banyak semoga bisa amanah tetap sehat dan bisa mewujudkan semua target dari Bapak Presiden Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton